Halo sahabat papan, kali ini papan informasi akan membagikan informasi mengenai makna dan pesan tersembunyi dari Lily Alan Walker, kontroversi dajjal dan nyakjus majus akhir dunia. Pada Januari 2018 lalu, Alan Walker bersama K-391 merilis lagu berjudul Lily yang dinyanyikan Emily Hall. Lagu ini sebenarnya adalah muski dari K-391 yang berjudul Filks dan melakukan kolaborasi bersama Alan Walker dan memasukkannya ke dalam album Alan yang berjudul Different World. Terlepas dari muskinya yang sangat asik untuk didengarkan dan video klip keren yang sekarang sudah tidak tersedia lagi di kanal Youtube Alan Walker. Lagu ini menjadi perbincangan sebagian masyarakat Indonesia yang dikarenakan ada beberapa unsur lirik yang menceritakan kegelapan menuju akhir dunia. Dimulai dengan kisah seorang gadis kecil yang bernama Lily yang hidup di sebuah istana dan dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari kastil dan berinteraksi dengan dunia luar. Menurut papan informasi sendiri, gadis kecil bernama Lily ini merupakan perumpamaan dari manusia sebagai makhluk yang kecil dan menginginkan sesuatu yang lebih akan tetapi manusia tetap istimewa. Dan kastil ini merupakan aturan dan tempat kehidupannya seharusnya dijalani oleh Lily. Lily menjalani hari-harinya hanya di dalam kastilnya saja. Hal ini membuat rasa penasaran yang begitu dalam akan dunia luar. Beberapa kali Lily mencoba kabur akan tetapi dia tidak berhasil. Namun pada suatu malam, dia berhasil melarikan diri dari kastil dan terus berjalan hingga akhirnya dia tersesat di dalam hutan. Dari sinilah dia mulai merasakan hal-hal mistis yang mengikutinya. Dia merasakan ada sosok hitam yang mengikuti Lily dan berbisik kepadanya. Hal ini terdapat di lirik There's creatures who are hiding in the dark Maksud dari The Christus disini adalah sosok mahluk yang misterius. Ada yang mengkaitkannya dengan Dajjal atau Iblis yang sedang menersembunyi di dalam kegelapan. Dan dia berbisik kepada Lily, jangan takut dan jangan khawatir. Ikuti saja kemanapun aku pergi. Maka nanti aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Maka dari lirik tersebut mirip sekali dengan kisah dari Dajjal atau Iblis yang akan membujuk umat manusia untuk mengikutinya dalam kesesatan. Makhluk tersebut terus membujuk Lily untuk mengikutinya untuk menuju di atas dua gunung atau lemah yang dilirikan Top over the mountain of very long. Yang mana diketahui dalam ajaran agama Islam, tempat tersebut merupakan tempat persembunyian dari Yajus Majus dalam Al-Quran pada surat Al-Ghafiah ayat 93-94. Yajus Majus merupakan makhluk yang akan menguncurkan bumi saat hari akhir tiba. Dan makhluk tersebutlah yang akan melawan Nabi Isa. Selanjutnya pada Everything You Want in Gold, I'll Be The Magic Story You've Been Told. Sebagaimana kisah Dajjal, dia diberikan kehendak oleh Allah SWT untuk dapat melakukan banyak hal dalam menguji keimanan manusia. Dia dapat mengabulkan berbagai permintaan para pengikutnya. Kemudian, And You Self Under My Control Lirik ini memberikan pesan Dajjal dapat membuat tipu daya yang menakjubkan dan menggoda orang-orang yang tidak kuat iman. Karena dikisahkan pada akhir zaman nanti, jikalau manusia masih hidup, manusia akan hidup dalam kekurangan dan kesengsaraan dan saat itulah Dajjal menawarkan segala tipu daya agar kita menjadi pengikutnya. Terima kasih telah menonton!